Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mitra Jaisi yang dirapatkan Allah SWT Selamat pagi, selamat beraktifitas Alhamdulillah di pagi hari ini Saya Andi Umar, kembali lagi menyapa mitra semua Semoga kebersamaan kita senantiasa dalam Ridha Allah SWT Di forum publik hari ini Andi kembali menyapa mitra Dan almasudari bersama kita Narasumber kita Insya Allah akan banyak berdiskusi Bersama mitra Jaisi Untuk itu mitra tetap bergabung bersama kami Sampai nanti di penghujung kebersamaan Baik mitra Jaisi Program forum publik kali ini Membedah dengan satu kegiatan kemanusiaan Selain itu juga kita akan berikan kemanfaatan Yang luas dari hadirnya kita Keberadaan kita Di sepanjang hayat kita saat ini Karena sudah hadir Ketua komunitas One Day One Youth Jakarta Islamic Center Ada Ibu Susanti Dan Insya Allah kita akan banyak bincang bersama beliau Karena di waktu dekat ini beliau punya satu program menarik yang bisa kita ikut serta di dalamnya Baik program apa yang dimaksud mitra Jaisi Kita akan langsung berbincang dengan Ibu Susanti Assalamualaikum Ibu Santi Waalaikumsalam Apa kabar Ibu Santi Alhamdulillah Sehat ya Alhamdulillah sehat Saya menyapa Alhamdulillah Oh iya boleh Mesti ya Silahkan Saya sudah Minta mereka Silahkan Silahkan Jadi Sepada All Orges Dimana Anda berada Di pagi ini yang cerah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Good morning Baju kuning menyenangkan hati Tapi baju putih pun Menyenangkan hati Jadi bagi komunitas Ordoj itu disebutnya Ordojir Ini yang di Jakarta saja atau di semua Di semua daerah Ada beberapa di luar Jakarta Di luar pulau juga ada Jadi Yang di Sulawesi itu sekarang ada anggotanya Sudah berapa jumlah Ya Masih sekitar 170 Untuk anggotanya Hadir pulang aja kali ya Ada yang dateng Ada yang Ya Kalau untuk di Keanggutannya iya Sama di organisasi lain ya Kadang ada yang masuk Ada yang keluar Seperti yang bergantian Tapi yang pasti di tahun yang keberapa ini Bu Santi Kita tahun yang ketiga Alhamdulillah Kalau lihat jumlah Semakin bertambah Kegiatan juga semakin banyak ya Nah ini termasuk Salah satu mitra JC Yang kita tahu bahwa Bu Santi ini Sosok perempuan selain sibuk Dengan aktivitasnya juga Selalu meluangkan waktu Untuk kegiatan sosial Ya Yang kita tahu mungkin Odojir itu Kalau lahirnya pertama itu kan Bagi mitra Bagi kita semua yang suka Dengan ngaji Ingin setoran Dan ingin dapat inspirasi Bersama yang lain Akhirnya dibuatlah komunitas Di grup WA Odoj gitu kan ya Tapi rupanya Lebih dari itu Bu Santi itu Menggagas kegiatan-kegiatan yang lain Yang sifatnya Kemanusiaan Sosial Cariti dan lainnya Termasuk yang akan kita bincangkan Hari ini Bu Santi ini punya satu program Wakaf Al-Quran Yang disebut dengan One Person One Mushaf Nah ini Bu Santi Ide awal dari siapa sebenarnya ini? Ya Jadi ide awal ini Sebenarnya ada salah satu Anggota Odoj Yang di JIC ini Dia juga menjadi Anggota Odoj Nasional Dan Kebetulan di Odoj Nasional itu Ada program juga Wakaf Al-Quran Cuma dia lebih ke daerah Banten Untuk penyalurannya Redistribusi Al-Qurannya Terus kita kemudian Mencoba Saya bilang Ya udah Itu hal yang bagus Kegiatan yang bagus Kita share aja di grup Ternyata Minat Alhamdulillah Minat dari Odojers yang Di grup kita itu Banyak sekali Dalam waktu Satu minggu Waktu itu sudah terkumpul Hampir 10 juta Untuk benanya Satu minggu Satu sebesar 70 ribu Terus kemudian Kenapa enggak kita Salurkan saja Jadi kegiatan program kita Walaupun ini memang Kalau saya bilang Program yang Silahnya dadahkan Yang bukan program Yang kita Misalnya Program itu Tahun depan Program itu apa saja Itu sudah kita Rinse Tapi kan kita Dinamis untuk program Kadang-kadang memang Di tengah jalan itu Ada tiba-tiba yang Program Yuk kita menjalankan Program ini Dan Alhamdulillah Ini kan program yang Mengajak kebaikan Buat umat Ternyata Masih banyak banget Di daerah Di Indonesia Di daerah kita itu Yang masih istilahnya Kita bilang Masih sangat kekurangan Al-Quran Nah saya pikir Yaudah Kenapa enggak kita Ambil aja Program ini Untuk kita Jadi program kita Dan kebetulan Saya punya beberapa Kontak teman-teman Yang di daerah itu Saya tanya Ke mereka Ya Responnya sangat Sangat Mereka sangat Membutuhkan sekali Al-Quran itu Seperti itu Jadi Program ini Memang cukup lama Pak Ade Dari kemarin itu Sekitar Juli Sampai nanti Desember Program ini berjalannya Selepas Desember? Kita lagi sampai Desember dulu Nanti setelah Tahap pertama ini Sampai Desember Ini lokasi mana Atau tempat mana Atau daerah mana Yang pertama kali Diprogram sampai Bulan Desember ini Akan diperitaskan Untuk penyebaran Musab Al-Quran tersebut Kami punya mitra Komunitas juga Di daerah Lombok Sulawesi Kebetulan Kami sudah sempat Berkerjasama Untuk kemarin Kejadian Gempa di Lombok Gempa di Sulawesi Jadi ada satu komunitas Yang dikelola Anak muda Dan ini juga saya Senang sekali Berminta dengan mereka Jadi saya tanya ke mereka Apakah mereka Membutuhkan Al-Quran Kebetulan kami ada program Wakat Al-Quran Mereka sangat Sangat Men-support Dan mereka membutuhkan Dan mereka kasih Diatak ke saya Ternyata itu Di Lombok sendiri Yang dikelola Anak muda ini Melalui komunitas Lentera Apa Lentera tanpa batas Komunitasnya Mereka mengajukan 300 musaf Al-Quran Terus yang di Sulawesi Ini adalah Sobat Makassar Mereka membutuhkan 200 musaf Al-Quran Yang tersebar Di 10 desa Termasuk Desa Toraja Di sana ada juga Namanya Kampung Ma'alaf Seperti itu Terus ada di Sumatera Itu Melalui Cendela Lampung Di Lampungnya sendiri Di Bandar Lampung Tapi memang tidak banyak Karena komunitas Yang si kecil Juga ada di Banten juga Dan ada di Jakarta sendiri Juga ada Ketujuan dekat Di Rawabadat Sama di Daerah Jalan Melati Termasuk salah satu Yang nanti akan Mendapatkan Sebaran angkuran Dari Odoje Odoje dalam hal ini Tentu saja Mitra JC Dimanapun berada Baik yang di Jakarta Ataupun di luar Jakarta Memang Bu Santi Dan teman-temannya Tidak mungkin Bisa bergerak sendiri Dalam hal ini Apalagi ini program Yang berkelanjutan Sepertinya sangat Amat butuh Dengan Peran serta kita Di sana Memang banyak Peran kita Di sana Mitra JC Tidak hanya Kita Menyisihkan Rizki kita Membeli Sehingga bisa Disebarluaskan Ke yang berhak Yang sudah Disiapkan oleh Komite Sodoje Tapi bisa berperan Di posisi-posisi lain Tentunya Nanti Bu Santi sendiri Yang akan Memberikan ketentuan Dan keterangan Baik kita lengkap Nah Bu Santi melihat Perkembangan ini Dan Odoje juga Akhirnya Teruntangan Untuk memenuhi Kebutuhan Apalagi saat ini Banyak sekali Rumah-rumah Tafiz Dan rupanya Rumah Tafiz Juga Peserta yang Ikut serta belajar Itu bukan Mereka yang mampu Banyak juga Dari kalangan Tindu Ava Sampai saat ini Bu Santi Sampai memedih Ke arah rumah-rumah Tafiz Atau belum? Kebetulan Yang di daerah itu Kebanyakan memang Rumah Tafiz TPK Yang di gelombok itu 13 rumah TPK Rumah Tafiz Seperti itu Terus kalau yang Di Sulawesi Ada sebagian Memang rumah Tafiz Juga Dan sebagian Memang yang Masih Mulai belajar Seperti itu Nah respon dari Old Dodgers sendiri Sudah kurang lebih 170 Mereka berperan Sebagai Apa aja Mereka sebagai Mewakaf Yang memberi Yang memberi Dana Seperti itu Walaupun tadi Kita sampaikan Tidak cukup Dari Old Dodgers Yang sudah bergabung Di komunitas Old GIC Sehingga sangat Membutuhkan Kesempatan Bagi mitra Gisi yang lain Terus bagaimana Langkah ke depan Sampai bulan Desember ini Sambil Tentunya Mengundang Para Agni Dalam hal ini Menyiapkan Dan menyisihkan Hartanya Program yang Sedang berjalan Seperti apa Jadi Saat ini Memang Kami masih Masih kekurangan Ya Karena Sampai Hari ini Terakhir Kami Danaya Masuk Baru 15 18 Juta Sekian Dan Yang 50 Pertama 50 Sudah kami salurkan Melalui Audit Nasional Dan Insyaallah Ini dalam proses Kami sudah mulai Mengirim Itu Nanti Ke 200 275 Musaf Sudah akan kami Kirimkan Dan Sampai ini Dana sudah Sudah sangat Tipis ya Karena Untuk memenuhi mereka Itu belum cukup Seperti itu Jadi Ya Kami juga 10 hari 10 hari Kedepannya Mungkin Sampai Ke Mereka Untuk Musaf Al-Quran Seperti itu Dan Kami juga Untuk Pengadaan Musaf Al-Quran Kami Bermitrah Yang mungkin Sudah Dikenal Dengan Syamil Al-Quran Dimana Al-Qurannya Juga Menjawabkan Cukup Bagus Enak Bagi Mereka Yang membaca Dan Kebetulan Al-Quran Ini Yang kami Wakafkan Al-Quran Dari Cordova Dengan Syamil Sedih Seperti apa Bentuk Kerjasamanya Jadi Bermitra Jadi Kita Membeli Al-Quran Di Syamil Tentu Lebih Mendapat Harga Yang Lebih Sisi Harga Lebih 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 Juga Seperti Gitu Ya Sebenarnya Tidak Cukup Hanya Berbitra Dengan Rumah Syamil Yang Menyediakan Al-Qurannya Tapi Juga Perlu Institusi Lain Atau Bendera Lain Yang Sama-sama Bergerak Maju Dengan Sejauh Ini Selain Dari Syamil Yang Sudah Bermitra Dengan Lembaga Men Lagi Kami Dengan Syamil Untuk Membeli Al-Qurannya Jadi Kalau Untuk Penyelurangan Tadi Melalui Komunitas-komunitas Yang Ada Di Daerah Seperti Itu Sekarang Penting Buat Diketahui Mitra JIC Barangkali Ada Beberapa Mitra Yang Menyimak Seharga Kita Dan Sepertinya Tertarik Ingin Bergabung Dan Membantu Dalam hal Ini Program Odo JIC Untuk Menyiapkan Mushaf Bagi Mereka Yang Sangat Membutuhkan Saat Ini Kira-kira Prosedurnya Seperti Apa Kalau Yang Siapapun Masyarakat Luas Ingin Bergabung Dalam Mushaf Al-Quran Ini Memang Kami Tidak Menyimak Fisik Al-Quran Tapi Kami Menggalang Dananya Yaitu Sebesar 70.000 1% Atau Satu Mushaf Seharga 70.000 Ini Bisa Nanti Mungkin Misalnya Orang Yang Bekerja Atau Yang Saya Ingin Bulan Ini Hanya Satu Mushaf Silahkan Tapi Mungkin Bisa Bulan Depannya Satu Mushaf Lagi Berkelanjutan Jadi Kami Menggalang Dana Bagi Masyarakat Luas Jangan Waktunya Panjang Untuk Bisa Memberikan Menyisikan Recikinya Untuk Ikuti Perguruan Ini Nanti Bisa Ditasfer Ke Kami Nanti Bisa Kita Tuliskan Di kolom Komentar Di Siaran Kita Saat Ini Yang Dibutuhkan Itu Bukan Langsung Berbentuk Mushaf Tapi Dalam Bentuk Uang Karena Sudah Bermitra Dengan Salah Satu Penerbit Al-Quran Samil Dalam Hal Ini Sehingga Akan Disamakan Modelnya Dengan Yang Sudah Disiapkan Dan Sementara Dari Jumlah Belum Mencukupi Sampai Bulan Desember Sampai Dari 200 500 700 Sampai Sementara Ini Sudah Terima kasih Sekitar 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 Kita Baru Bisa Memenuhinya Sebesar 275 Jadi Masih Separuhnya Lagi Sepertinya Sepertinya Program Desember Ya Ya Sekali Mitra Jaisi Dari Siaran Ini Tentu Saja Kami Mengajak Seluruh Mitra Jaisi Yang Melihat Ini Menjadi Peluang Besar Baik Kita Untuk Berbagi Dan Memberikan Kebahagiaan Bagi Para Calon Penghafal Al-Quran Sementara Ada Hambatan Memiliki Al-Quran Yang Enak Dibaca Dan Lebih Mudah Dihafalkannya Maka Mitra Jisi Sekali Lagi Barang Busanti Ini Kita Bisa Bergabung Dan Sekali Lagi Program Ini Tidak Hanya Sebatas Program Yang Sampai Desember Masih Ada Gerakan Berikutnya Di Program Yang Sama Dan Sekali Busanti Mungkin Bisa Sampaikan Kondisi Dan Bagaimana Prosedurnya Yang Bergabung Bersama Busanti Karena Tadi Kan Bisa Kalau 1 70 Terus Seperti Apa Kalau Misal Ternyata 2 Apakah Sejumlah Itu Ada Nilai Tambah Yang Harus Diteranspor Berarti Kalau Jadi Kelipatannya Jadi Kalau Misalnya Kita 240 Seperti Itu Jadi Ngitung Perharga Perharga Mushaf Tinggal Kali Dua Sekian Kali Tiga Sekian Dan Begitu Seterusnya Dan Alhamdulillah Rata Mereka Itu Mushaf Dalam Menteri Itu Lebih dari Satu Ada Yang Sepuluh Empat Seperti Itu Respon Cukup Luar Biasa Respon Sudah Apakah Dari Muslim Di Jakarta Saja Ata Gimana Ya Selain Roger Menyampaikan Pada Sahabat Kita Teman Teman Kita Misalnya Saya Juga Punya Teman Di Lampung Saya Kasih Kabar Ini Mereka Men-support Jadi Sehingga Ini Memang Ada Juga Yang Di Daerah Istilahnya Apa Ya Seperti Multi Level Dari Mulut Kemulut Juga Kita Sampai Tertarik Seperti Penyebaran Saya Melihat Komunitas Order Jason Cukup Energic Ya Energic Aktif Tapi Kenapa Yang Dipilih Ini Ini Salah Satu Program Terdekatnya Alasan Memilih Program Ini Enggak Milih Program Program Yang Lain Yang Kalau Dilihat Mungkin Kemanfaatannya Juga Sama Bagaimana Jadi Jadi Saya Ternyata Membuka Membuka Hati Saya Dan Melihatkan Saya Ternyata Di Pelosok Bumi Ini Pelosok Indonesia Terutama Mestinya Kekurangan Akruan Yang Mungkin Dari Suatu Lembaga Tuhan Menjengkau Seperti Itu Jadi Saya Pikir Ini Juga Keprihatan Kita Juga Jadi Saya Pikir Dorong Saya Untuk Jalan Program Ini Seperti Itu Kalau Dulu Kita Buta Huruf Membaca Jadi Mungkin Ini Juga Bisa Jadi Dibikatakan Membaca Kekurangan 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 Karena Dari Mereka Permintaan Al-Kekurangan Juga Ikro Jadi Jumur Ikro Saya Belum Bisa Menjalankannya Saat Ini Mungkin Jadi Evaluasi Kita Juga Kedepannya Kita Juga Ada Wakaf Ikro Seperti Itu Mungkin Oke Oke Serik Tengah Di Pengunjung Kebersamaan Abu Santi Mungkin Bisa Kembali Lagi Sampaikan Untuk Mitra Jaisi Yang Ingin Bergabung Di Gerakan Wakaf Al-Quran Yang Saat Ini Alhamdulillah Sudah Kurang Lebih Setengahnya Terpenuhi Dari Target Sampai Di Tahun Ini Untuk Segera Disalurkan Tapi Yang Setengahnya Tentu Sangat Membutuhkan Peran Serta Kita Semua Muslimin Yang Menjangkau Siaran Kita Saat Ini Atau Mitra Jaisi Bisa Mengingatkan Kepada Keluarga Handai Tolan Dan Teman-temannya Yang Ingin Bergabung Bersama Kita Silahkan Bersanti Mungkin Ingin Sampaikan Ke Mitra Jaisi Jadi Kepada Pemirsa Jaisi Atau Pendengar Jaisi Yang Ingin Menyalurkan Dananya Untuk Musa Al-Quran Bisa Dikirim Ke Bisa Ke Budahara Kami Yaitu Dengan Ibu Marifatul Soliha Di BNI Sariah Dengan Nomor Keringnya 344 163 758 Saya Ulangi Lagi Bisa Dikirim Dananya Ke 344 163 758 Dan Jangan Lupa Setelah Transfer Nanti Bisa Bukti Transfer Tolong Dikirim Ke WA Saya Dikas 0816 14 22 87 2 Ya Baik Nanti Kita ulang Kembali Nomor Rekening Dan Juga Nomor Kontakt Mitra Jaisi Khawatir Nanti Mitra Sudah Transfer Tentu Dari Panitia Pihak Panitia Menunggu Tanda Bukti Transfer Tersebut Untuk Laporan Pastinya Dan Untuk Memberikan Bukti Kepada Mitra Jaisi Yang Sudah Memberikan Wakaf Melalui Panitia Dari Odo GIC Dan Saat Ini Terus Gencar Dilakukan Oleh Komunitas 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 Odo Jaisi Yang Sudah Bergabung Dan Mungkin Busanti Juga Di Sisi Lain Dari Kirakan Ini Ingin Mengundang Kembali Bagi Mitra Jaisi Yang Mungkin Sekali Lagi Tadi Disampaikan Kita Ingin Punya Semangat Dan Motivasi Dari Saudara Saudara Kita Yang Lain Sehingga Ingin Barang Barang Belajar Dan Setoran Bacaan Busanti Juga Bisa Mengajak Ke Mitra Jaisi Mungkin Dari Ini Semakin Banyak Peluang Jadi Kami Juga Mengajak Kepada Pendengar Radio Jaisi Untuk Bergabung Di Komunitas Wande Wancus Jakarta Emic Center Sangat Mudah Pertama Bisa WA Ke Saya Untuk Bergabung Di 0816 422 872 Disini Kita Ada Dua Grup Jadi Kalau Yang Memang Bisa Membaca Satu Hari Satu Juz Ada Grup Tapi Kalau Diantar Kesibukannya Tidak Bisa Satu Hari Satu Juz Kami Juga Membuka Grup Yang Tiga Hari Satu Juz Jadi Insya Allah Semua Bisa Meniatkan Atau Istiqomah Untuk Membaca Al-Quran Sesuai Dengan Kapasitasnya Atau Waktunya Yang Dipunyai Seperti Itu Insya Allah Di Tengah Sibuknya Masih Punya Pasti Meluangkan Waktunya Karena Bersanti Pasti Punya Pengalaman Tidak Tidak Bergabung Ketika Bersanti Memprakar Saya Menggagas Selahirnya Odoj Di Lingkungan GIC Apa yang Tentu Ini Juga Sesuai Dengan Pengalaman Yang Saya Alami Sendiri Waktu Awal Awal Berat Karena Saya Membaca Al-Quran Tapi Hanya Sebentar Agin Kita Membaca Al-Quran Jangan Al-Quran Jadi Hiasan Di Rumah Tapi Ketika Kita Menggagas Setelah Kajian Al-Quran Kita Menggagas Di masjid Kumpul Kumpul Kita Bicara Yang Selur Ngidul Kita Buat Suatu Kelompok Untuk Membaca Al-Quran Kita Selesaikan Satu Jus Bersama Al-Hambillah Waktu Itu Kumpul 15 Orang Kita Membaca Bisa Ternyata Dalam Satu Jam Setengah Satu Jam Itu Berlanjut Setiap Abis Al-Quran Lama-lama Kegiatan Ini Kami Sampaikan Ketakmir Di Masjid Yaisi Bagus Dijalikan Terus Tapi Kenapa Tidak Lebih Ke Yang Lain Lain Seperti Itu Dan Kenapa Tidak Membuat Grup Untuk Tilawah Seperti Itu Saya Sanggup Satu Jus Satu Minggu Satu Jus Tapi Sebenarnya Satu Hari Itu Selesai Satu Jus Akhirnya Dari Situ Banyak Dorong Sumpah Kita Buat Aja Padahal Untuk Grup Odds Ini Kan Dari Dulu Sudah Ada Cuma Saya Masih Kurang Minat Takut Juga Tidak Bisa Setelah 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 Saya Fikir Dan Harus Kita Coba Kalau Tidak Seperti Ini Kapan Kita Istiqomah Membacanya Jadi Sebenarnya Suatu Wadah Kita Untuk Bisa Melatih Kita Istiqomah Membaca Tujuhnya Itu Istiqomah Dorongan Lagi Kita Kalau Tidak Seperti Itu Mungkin Juga Semua Kita Lagi Istiqomah Alhamdulillah Nyatanya Ternyata Itulah Mitra Jinsi Awal Lahirnya Komunitas Jinsi Busanti Pengagas Pertama Sekarang Di usia Yang ketiga Sudah Berjumlah 170 Orang Yang Istiqomah Terus Setoran Bacaan Belum Lagi Banyak Kegiatan Kegiatan Sosial Yang Terus Diselenggarakan Demi Milat Di usia Yang ketiga Ini Alhamdulillah Nah Mitra Jinsi Sekali lagi Ini bisa Bergabung Bareng Dengan Busanti Dan Komunitas Yang lainnya Atau Anggota Oder Jinsi Yang lainnya Yang sudah Bergabung Silahkan Tadi Bisa Nanti Nomor kontak Busanti Kami Lampirkan Atau Kami Tulis Di kolom Komentar Terbawah Sekaligus Jika Nomor Rekening Yang Bagi Mitra Jinsi Yang ingin Bergabung Di gerakan Wakaf Al-Quran One Person One Mus'af Insya Allah Mitra Jinsi Mudah-mudahan Busanti Silahkan Betulnya Ada juga Program Yang Dalam Terdikat Ini Kami Akan Selenggerakan Itu Di tanggal 18 Agustus Ahad Ini Adalah Kajian Fikih Kajian Fikih Wanita Tapi Kalau Dari Temanya Insya Allah Pasti Semua Kau Wanita Bukan Yang Millenial Aja Yang Mungkin Tertarik Karena Temanya Saya Pikir Sangat Menggugah Wanita Untuk Hadir Karena Tema Yang Kami Pilih Wanita Yang Dirudukan Surga Jadi Kalau Bisa Yang Kau Millenial Dulu Kalau Kau Millenial Misalnya Sudah Sudah Sedikit Tapi Kau Millenial Kesempatan Untuk Gimana sih Cara Menjadi Pencari Hidupan Surga Jadi Silahkan Hadir Nanti Di Tanggal 18 Agustus Pukul 8 Pagi Di Ruang Audiovisual 1 Dan Ini Gratis Terbatas Ini Tanggal 18 Agustus Sehari Setelah Kita Menaikan Kemerdekaan Sebenarnya Untuk Persatah Tidak Terbatas Tapi Ada Membatasi Jadi Untuk Konsumsinya Terbatas Termasuk Juga Ruang 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 Mungkin Bisa Nambung 100 Terbatas Jadi Tidak Apapah Kalau Hadir Kita Bukan Mencari Konsum Mencari Ilmu Jadi Silahkan Hadir Kepada Pemir 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 Bisa Bisa Ikut Ikut Barang Bersanti Di Kajian Wanita Di Tanggal 18 Agustus Sehari Setelah Kita Berikan Kut Kemerdekaan Nanti Juga Boleh Ikut Ayo Masih Nyaman Baik Sekali Itu Informasi Dari Ibu Santi Semoga Bermanfaat Mari Kita Menjadi Insan Yang Lebih Baik Lagi Dengan Segala Peluang Yang Sudah Terus Menghampiri Baik Kita Semua Semoga Di Kesibukan Kita Tetap Meluangkan Waktu Dan Fikiran Kita Melihat Orang Orang Yang Mau Baik Terkendal Masih Terkendal Dengan Satu Dan Hal Mudah Hadirnya Kita Menjadi Jembatan Bagi Mereka Untuk Lebih Baik Lagi Saya Andi Umar Dan Ibu Susanti Kami Berdua Pamit Undur Diri Mudah Nanti Kami Undang Kembali Hadir Insya Allah Kita Membawa Informasi Yang Bersama Kita Kami Pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh